Ini satu cabang dari masalah Kalau seandainya ada orang yang tidak mampu, yang lemah Tiba-tiba datang di tengah-tengah sholatnya Maka dia boleh mendatangkan sesuai dengan yang dimampu Ada orang sholat lagi diri Tiba-tiba palenya kelingan Kalau diteruskan berdiri bisa jatuh Nah itu bagaimana? Ya udah duduk aja langsung Gak apa-apa Jadi emang tiba-tiba kondisinya itu datang di tengah-tengah sholatnya Dia lagi sholat, lagi baca fatihah Ya terus kira-kira pas ih dinas sirotol mustaqim Palenya kelingan Nah ini bagaimana? Ya kita yang lebih tahu diri kita Jangan kita paksakan untuk terus berdiri Udah aja langsung duduk Ya atabimakdurihi Maka dia boleh melaksanakannya sesuai dengan yang dimampu Ya jadi langsung dia duduk Termasuk imam Seandainya ada imam begitu Lagi baca Ih dinas sirotol mustaqim Palenya kelingan Udah langsung aja Sambil baca Ya sambil baca sambil turun Gak apa-apa Jangan berhenti Bacanya terusin aja tuh baca fatihahnya Ya jadi Ih dinas sirotol mustaqim Sambil turun tuh Sirotol ladhina an'amta alayhim Sampai dia duduk Ya itu seperti itu Kalau memang datangnya Ya itu saat lagi di pertengahan sholatnya Kama lautoro atil kudaratu pi asna Ya sebagaimana sama Datang kemampuan di tengah-tengah sholat Tadinya dia sholatnya gak mampu Berdiri duduk Tiba-tiba Di rokat kedua lagi duduk Kayaknya seger nih dia Kayaknya kuat berdiri Yaudah di diri aja Cuma kalau pada saat mau bangun Jangan baca fatihah dulu berhenti Ya sebab nanti Baca fatihah pada saat berdiri Lebih utama Lebih bagus Tapi kalau dia lagi diri Itu baca Ya fatihah lebih bagus Makanya pada saat turun Terus baca Jangan dia gak baca Ya itu seperti itu Bedanya Kalau dia lagi duduk Lagi baca Ihdi nasirat al mustaqim Menurut dia nih Bapak saudara Kayaknya kuat nih Mampu untuk berdiri Nah dia Nah doh Silahkan dia Bangkit Tapi pada saat bangkitnya Gak usah baca Berhenti aja dulu Nah entah pada saat diri Tinggal ngelanjutin Ya tadi kan Ihdi nasirat al mustaqim Nah terus di diri Tinggal Melanjutkan Siratul ladhina an'amta alaihim Dan seterusnya Nah itu begitu Jadi mungkin aja Lagi diri Bisa duduk Atau lagi duduk Ya tadinya lemah Diri duduk Eh tiba-tiba ada punya kekuatan Ya di rokat pertama duduk Di rokat dua Kayaknya kuat saya Mampu saya Diri udah diri Ya silahkan Ya itu yang dimaksud Pi asna iha Ya itu di tengah-tengah sholatnya Maka dia boleh mendatangkan Sesuai dengan kemampuannya juga Dan wajib dia baca Tupateha Pada saat dia lagi mau turun Kalau dia lemah untuk berdiri Sekarang dia mau turun Mau duduk Nah saat turunnya Tetap dia wajib baca Pateha yang sedang dibaca Jadi yang tadi saya sampaikan Jadi pada saat dia lagi diri Ihdina siratul mustaqim Tiba-tiba kepalanya kelingat Ya dipengen turun Nah itu sambil turun baca aja Siratul ladhina an'amta alaihim Terus sambil dia Dia duduk Kenapa sambil turun dia baca Karena bacaannya itu lebih sempurna Lebih bagus kebanding daripada setelahnya Berbeda Berbeda Manakala ada orang yang mampu untuk bangkit Dari duduk Mampu dia pengen bangun berdiri Maka enggak boleh Dia sambil Bangkit Dia baca fatihah Enggak boleh Kenapa Likondrati alaihim Karena mampunya dia Nanti membaca fatihah Pada saat berdiri Nah Baca fatihah pada saat berdiri Akmaluminhu Lebih sempurna Lebih bagus Jadi pada saat posisi dia berdiri Baca fatihah itu lebih bagus Bapak saudara Lebih sempurna Nah makanya Kalau ketahuan dia memang lagi duduk Dia bisa mampu Untuk berdiri Udah Jangan diterusin baca fatihahnya Dibangun aja dulu Nah nanti udah dibangun Baru dilanjutkan baca fatihahnya Kalau Kalau Seandainya Ada orang baca Sambil bangkit Sambil berdiri Dari duduk Mau berdiri Dibaca tuh sesuatu Ya dari suratul fatihahnya Ya Maka nanti dia harus Ulang kembali Jadi dia harus ulang kembali Kalau tadi Kalau tadi sambil dia bangun Misalnya Lagi duduk Ihdinas siratul mustaqim Kemudian dibangun Siratul ladzina an'amta alayhim Berdiri Nah itu Mesti diulangin lagi Siratul ladzinanya Mesti diulang kembali Siratul ladzina an'amta alayhim Dan seterusnya Walau Kodaro Adal Kiyami Ya kalau Seandainya Dia mampu Untuk berdiri Bagdal Kiroatis Setelah membaca Fatihah Jadi Kiroatis ini Maksudnya Baca fatihah Wajabah Maka dia wajib Kiyamun Untuk berdiri Jadi setelah Dibaca Fatihah Ya menurut dia nih Ya saya sehat sekarang Mampu untuk berdiri Ya nah itu Silahkan Wajib dia Berdiri Walaupun sudah Membaca fatihah Bila Tumakninatin Tanpa ada Tumakninah lagi Liar Kaaminhu Untuk lanjut Dia mau ruku Jadi dibangun Allahuakbar Karena udah baca fatihah Ya tinggal ruku Allahuakbar Enggak perlu pake Tumakninah lagi Ya karena memang Dia udah baca Bacaannya udah Dibaca Kalau seandainya Dirokat pertama Surahnya udah dibaca Kalau dirokat kedua Baca fatihah Udah Baca surah Udah Dirokat ketiga Sudah baca fatihah Nah kemudian Dia baru mampu Untuk berdiri Diberdiri Nah habis berdiri Langsung aja Dia ruku Enggak usah ada Tumak Tumakninah Wa innama Lam tajibit Tumakninah Tumakninah Dan sesungguhnya Itu tidak wajib Tumakninah Karena itu Tidak yang dimaksud Dengan dirinya Nah kalau dia Mampu Atasnya Pada saat Ruku Sebelum Tumakninah Ya jadi Sebelum Tumakninah Dia ada Kemampuan Untuk ruku Pada saatnya Ya duduk Mau berdiri Intas Maka silahkan Dia berdiri Tegak Ila hadir Sampai batasan Ruku Liat Mainna Supaya Dia dapat Tumakninah Karena Tumakninah Termasuk bagian Rukun Bapak Sudara Ruku Mesti ada Tumakninahnya Berdiri Mesti ada Tumakninahnya Iatidal Mesti ada Tumakninahnya Sujud Mesti ada Tumakninahnya Termasuk Duduk Antara Dua sujud Itu pun Harus ada Tumakninah Nah makanya Tumakninah itu Termasuk Rukun Di dalam sholat Ruku Rukun Tumakninah Dalam ruku Ya rukun juga Iatidal Itu Rukun Sholat Kemudian Tumakninah Pada saat lagi Iatidal Sama Rukun Sholat juga Makanya Kalau ada orang Iatidal Tumakninahnya Nggak sah Samia Allah Uliman Hamidah Nah dia Iatidal Nah sekarang Masih ada gerak-gerakan Masih goyang-goyang Badannya Belum ada Tumakninah Langsung aja Disujud Tidak sah Kenapa? Karena Di dalam Iatidalnya Tidak ada Tumak Tumakninah Ini kalau Seandainya Dimampu Ya pada saat Iatidal Sebelum Tumakninah Komak Maka dia Boleh Berdiri Watma'an Kemudian Dia harus Tumakninah Sama juga Yang tadi Sebelum Dia mau Rukuk Sebelum Tumakninah Maka dia Berdiri Kebatasan Rukuk Kemudian Dia Tumakninah Dia berdiri Tegak Kemudian Dia rukuk Kalau Seandainya Ada orang Berdiri Tegak Kemudian Dia rukuk Amidah Aliman Secara Sengaja Sementara Dia tahu Batolat Sholatuhu Batal Sholatnya Abadad Tumakninah Atos Tumakninah Pakotam Merukuk Maka Sengguh Sempurna Rukuk Walau Kodaro Alayhi Pilih Iktidali Kodatum Tumakninah Kalau Seandainya Ada orang Mampu Di dalam Iktidali Sebelum Tumakninah Maka Dia boleh Bangun Watma'an Kemudian Dia Tumakninah Karena Tadi Iktidalnya Belum Ada Tumakninah Wakala Ba'daha Dan Berdiri Setelah Tumakninah In Aroda Kunutan Kalau Memang Dia pengen Kunut Kan Kunut Kalau dalam Sholat Subuh Adanya Dimana Di saat Iktidali Rukut Yang terakhir Tadinya Dia Sholatnya Duduk Tiba-tiba Pada Saat Lagi Mau Baca Kunut Dimampu Untuk Berdiri Wajib Berdiri Silahkan Bangun Nah Disitu Harus Dihada Tumakninah Abis Tumakninah Ya Dalam Iktidali Baru Baca Kunut Kalau Dijadi Imam Allahum Mahdina Fiman Hadair Wa'afina Atau Wa'afini Fiman Afair Nah Itu Jadi kan Kunut Itu Biasanya Dibaca Pada Saat Lagi Iktidal Dan Iktidal Itu Adanya Dimana Di Rukaat Yang Terakhir Nah Ini Yang Dikatakan Wah Iktidal Rukatil Akhirah Yaitu Tempat Kunut Saat Orang Iktidal Di Rukaat Yang Terakhir Minas Subhi Dari Sholat Subuh Nah Itu yang dimaksud Ya Sunnahnya Sunnah Abad Ya kan Di dalam Sholat Itu Ada Empat Yang Harus Kita Benar-benar Pahami Ada Syarat Sholat Ada Rukun Sholat Ada Sunnah Abad Ada Sunnah Hayat Nah Ini yang Model-model Begini Kita Jangan Sampai Gepaham Bapak Sudara Ya Di dalam Sholat Cuma Empat Yang Penting Banget Syarat Syarat Sah Sholat Itu Harus Kita Paham Kedua Rukun Rukun Di dalam Sholat Harus Kita Paham Ketiga Sunnah Abad Di dalam Sholat Dan Yang Keempat Sunnah Hayat Di dalam Sholat Jadi Nanti Kalau Andainya Kita Tahu Oh Ini Bagaimana Kalau Dia Tidak Memenuhi Persaratan Persaratan Sholat Ini bagaimana Kalau Seandainya Dia Tidak Memenuhi Rukun Rukun Sholat Tidak Jadi Syarat Amar Rukun Itu Mesti Harus Dilengkapi Di dalam Sholat Tidak Tidak Boleh Ada Yang Ketinggalan Ada Orang Misalnya Tidak Memenuhi Persaratan Sholat Ya Seperti Apa Terbuka Awrat Lagi Sholat Pake Baju Ya Agak Ngepres Celananya Juga Begitu Pas Disujud Itu Baju Naik Ke Atas Celan Turun Ke Bawah Lalu Itu Pantatnya Belahan Pantatnya Keliatan Batal Nggak Kira-kira Batal Karena Dia Tidak Membeli Sarat-sarat Sholat Sarat-sarat Itu Harus Menutup Awrat Ini Yang Begini Penting Nih Kadang-kadang Ada Orang Sholat Pakaiannya Ya Sejadinya Aja Ya Itu Begitu Kadang-kadang Sering Ya Kita Bisa Lihat Kadang-kadang Ada Sudara Kita Lagi Sholat Kita Perhatiin Lagi Sujun Ya Pantatnya Keliatan Ternyata Nggak Sadar Ya Dan Dia Tetap Begitu Mulu Modelnya Sholat Ya Allah Ini Batal Sholat Kenapa Syarat-syaratnya Tidak Dipenuhi Atau Rukun Bapak Sudara Rukun-rukun Dalam Sholat Nah Itu Harus Dipenuhi Juga Rukunnya Ya Kalau Seandainya Ada Rukun Yang Kita Tinggal Baik Sengaja Maupun Tidak Kagas Sholat Ada Orang Sholat Lupa Baca Pateha Di Rukat Kagas Berarti Rukat Kedua Itu Dianggap Rukat Pertama Rukat Yang Pertama Yang Dia Lupa Baca Pateha Dianggap Lago Artinya Lago Apa Sia-sia Enggak Itu Itu Begitu Karena Memang Enggak Baca Pateha Karena Kata Nabi La Sholat Limal Yakra Bipateha Til Kitab Tidak Sah Sholat Seseorang Kalau Orang Itu Tidak Membaca Pateha Tuh Kecuali Kalau Makmum Masbuk Nah Kalau Makmum Masbuk Boleh Ya Karena Memang Fatehanya Nanti Ditanggung Oleh Imam Tapi Selain Makmum Masbuk Tidak Boleh Harus Baca Pateha Ada Orang Lupa Ya Allah Ustaz Saya Lupa Nah Bagaimana Seingatnya Di Rukat Kedua Nah Itu Bagaimana Kita Jangan Dibatalin Sholatnya Anggap Saja Rukat Kedua Jadi Rukat Sia 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 Berarti Rukat Kedua Jadi Rukat Pertama Dan Seterusnya Nanti Dinambahin Nah Ini Yang dimaksud Dia harus Kau Rukun Sholat Terus Yang ketiga Sunnah Abad Di dalam Sholat Mana Yang termasuk Sunnah Abad Kalau Ditinggalin Tidak ada Masalah Sah Sholatnya Gak usah Bingung Tapi Nanti Dianjurkan Ditambel Dengan Sujud Sahwi Contoh Ya Ada Imam Sholat Maghrib Di Rukat Kedua Dilupa Baca Tasun Awal Langsung Aja Diri Allahu Akbar Gak usah Bingung Imam Juga Gak usah Bingung Jangan Imam Udah Bangun Udah Diri Allahu Akbar Imam Udah Diri Makmum Udah Diri Juga Eh Imam Udah Duduk Lagi Nah Ini Kan Jadi Masalah Ya Mestinya Udah Terusin Aja Mantepin Aja Oh Gak Apa Tadi Tasun Awal Itu Hukumnya Sunnah Abad Tinggal Lagi Nanti Ditambal Pakai Sujud Sahwi Nah Bagi Makmum Karena NT Jadi Makmum Wajib Ikut Imam Jangan NT Bertahan Saya Kan Harus Tasun Awal Rukat Kedua Imam Bangun Makmum Tasun Awal Ya Gak Boleh Batal Jadi Batal Makmum Nah Inilah Yang Harus Kita Pahami Jadi Kita Wajib Ikut Imam Wajib Ikut Imam Karena Ini Termasuk Sunnah Abad Gak Ada Masalah Ya Karena Memang Imam Lupa Dilangsung Aja Allahu Akbar Nah Makmum Yang Udah Tasun Awal Udah Bangun Aja Lagi Gak Usah Macem Macem Subhanallah Subhanallah Gak Usah Ya Begitu Jadi Ikutin Aja Nah Imam Juga Harus Mantep Udah Ya Nanti Tinggal Lagi Ditambal Dengan Sujud Sahwi Beres Urusannya Ya Habis salam Gak usah pada Ribut Pak Imam Tadi Lupa Sahud Awal Gak usah dipanggil Pak Imam Udah Ya Biasa aja Udah Sempurna Solatnya Nah Seperti itu Nah Ada lagi Yang terakhir Terkait Dengan Sunnah Hayat Nah Kalau Sunnah Hayat Bagaimana Yang Bagus Kita Bawa Tapi Kalau Seandainya Kita Bawa Kita Baca Gak Ada Masalah Ya Dan Tidak Perlu Ditambal Dengan Sujud Sahwi Contohnya Baca Tasbih Ya Subhana Robial A'la Subhana Robial Azim Robb Firli Ya Rabbana Lakalham Allahu Akbar Takbir Intiqol Sami Allahu Liman Hamidah Itu Semuanya Sunnah Hayat Kalau Ada Orang Kagak Baca Sah Sempurna Ya Cuma Kalau Pengen Yang Lebih Mantap Ya Bawa Sunnah Hayat Jangan Ditinggalin Termasuk Bapak Sudara Yang perlu Diingat Di garis Bawahi Kalau Kita Sholat Idul Fitri Atau Idul Adha Nah Itu Adakan Takbir Yang Tujuh Kali Di Rokat Pertama Atau Takbir Lima Kali Di Rokat Kedua Antara Satu Takbir Yang Bacanya Subhanallah Alhamdulillah Walla Allah Akbar Itu Termasuk Sunnah Hayat Gitu Ya Bapak Ya Sunnah Sunnah Hayat Artinya Ketika Imam Lupa Gak ada Masalah Ya Gak ada Masalah Jangan Bingung Udah Allahu Akbar Abis Bacira Ibtitah Kan mestinya Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Walla Ilahi Wallah Akbar Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Walla Ilahi Wallah Allah Mestinya Begitu Eh Dilupa Langsung Aja Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Dibaca Fateha Pas sampai Ihdinah Siratul Mustaqim Dibar Ingat Ya Allah Saya belum baca Takbir Akhirnya Allahu Akbar Nah Kacau gak Kira-kira Kacau Kesian Itu Makmum Makmum Banyak Banget lagi Yang hadir Nah Sepirinya Dikacau Semuanya Ya Seperti Jangan Udah Tetap Terusin Baca Fateha Karena Tadi Ya Sunnahai Ad Dan Sudah Ya Putus Sudah Taskut Gugur Karena Udah Baca Fateha Jadi Kalau udah Baca Fateha Gugur Gak perlu Diulang Kembali Gugur Udah Gak Dianjurin Lagi Baca Takbir Tersebut Nah Nanti Kalau Di Rokat Yang kedua Diingat Ya Baca Tinggal Lima Kali Dokat Pernama Gak Baca Dokat Kedukan Ada Ingat Dibaca Gak Bapa Bapak Sudara Begitu Nah Ada Lagi Ya Karena Dilupa Sebelum Salam Disujud Sahui Ya Sujud Sahui Idul Fitri Atau Idul Adhani Imam Lupa Baca Takbir Nah Setelah itu Disujud Sahui Batal Batal Sholatnya Jadi Batal Sholatnya Nah Begitu Jadi Pernah Dulu ada yang datang Ke rumah Ustaz Ini Bagaimana Imam Salam Idul Fitri Ya Kemudian Lupa Disujud Sahui Ya Batal Semuanya Nah Inilah yang namanya Ilmu Dikagak Tahu Ya Makanya Imam Harus Paham Nah Begitu Bapak Sudara Ada Lagi Karena Dika Baca Selesai Pengurus Masjid Ngumumin Bapak Ibu Sudara Nah Tadi Kita Salat Gak Ada Takbir Ya Maka Harus Kita Ulang Kembali Nah Ada Lagi Yang Begitu Enggak Bener Juga Ya Itu Jadi Itulah Yang disebut Dengan Sunnah Hayat Ya Udah Empat Ini Yang Kita Harus Pahami Ya Bapak Sudara Harus Pahami Bener Mana Yang Termasuk Sarat Sholat Mana Termasuk Rukun Sholat Mana Termasuk Sunnah Abad Dan Mana Termasuk Sunnah Hayat Nah Kalau Tumah Nina Termasuk Apa Rukun Sholat Sehingga Di dalam Sholat Itu Mesti Ada Tumak Nina Sekalipun Sholat Sholat Sunnah Walaupun Sholat Sunnah Sama Mesti Ada Tumak Ninah Ini Apabila Udah Lama Duduknya Kalau Tidak Maka Tidak Apa-apa Ber Bermula Perkana Bagi Yang Mampu Jadi Berdiri Bagi Yang Mampu Kalau Tidak Mampu Dia Boleh Sambil Duduk Duduk Tidak Mampu Boleh Sambil Berbareng Tidak Mampu Boleh Sambil Celentang Itu Yang Disebut Bahwa Agama Itu Memberikan Kemudahan Ya Tidak Yang Susah Makanya Kita Tidak Usah Nyusah Agama Tapi Gampang Agama Juga Tidak Boleh Ya Seperti Itu Nabi Bilang Yashiru Wallet Wa'asiru Allah Berfirman Layukallipullahu Nafsan Illah Usaha Jadi Artinya Tidak Ada Alasan Ustaz Mohon Maaf Saya Tidak Solat Mengapa Tidak Bisa Berdiri Kalau Tidak Bisa Bisa Berdiri Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Boleh Dan Wajib Kita Solat Walaupun Kita Sambil Duduk Orang Duduk Tidak Bisa Juga Apakah Dia Ninggalin Solat Tidak Boleh Tetap Wajib Solat Walaupun Sambil Berbaring Jadi Agama Memberikan Kemudahan Sehingga Solat Itu Tinggal Lihat Dalam Situasi Dan Kondisi Bagaimana Orang Tersebut Yang Mengerjakannya Tapi Kalau Bagi Kita Yang Mampu Berdiri Jangan Sekali Kali Duduk Tidak Boleh Ngesah Solat Kita Mampu Berdiri Eh Duduk Ngesah Solat Dikecualikan Kata Kata Al-Khaldir Yaitu Orang Yang Lemah Sawa Unkan Al-Ajzu Hissiyan Sama Saja Lemah Hissi Yang Nyata Kalma Adi Seperti Dia Memang Sulit Untuk Diri Untuk Duduk Sehingga Dia harus Berbaring Aushar Aiyan Atau Dalam Bentuk Sera'i Seperti Butuhnya Dia Dalam Mudawati Min Wajah Il'ayni Puyung Dia Karena Sakit Mata Misalnya Ilal Istilqai Sehingga Dia mesti Perlu Celentang Maka Tidak Wajib Atas Orang Itu Untuk Berdiri Dan Itu Mesti Ya Ada Informasi Dari Dokter Yang Adil Nah Kalau Seandainya Oh Ini Memang Dia Kagak Bisa Untuk Berdiri Untuk Duduk Hanya Boleh Celentang Doang Karena Kondisi Matanya Yang Sakit Nah Itu Kalau Memang Ada Informasi Dokter Yang Adil Silahkan Boleh Anahu Yopi Itu Bisa Memberikan Kemanfaatan Wayak Pi Dan Cukup Ma'ri Patun Nafsi Untuk Mengenal Dirinya Inkan Atau Biban Kalau Dia Memang Dokter Nah Kalau Dokter Dia Tahu Dipaham Dia Bisa Tahu Terkait Tentang Kemampuan Dirinya Sendiri Apabila Ada Orang Takut Ketika Dia Sedang Naik Dalam Perahu Dalam Kapal Laut Kalau Disorat Sambil Berdiri Palanya Puyeng Nah Itu Bagaimana Karena Takut Palanya Keliengan Puyeng Yaudah Jangan Berdiri Sambil Duduk Sambil Duduk Masih Puyeng Juga Yaudah Sambil Berbaring Aku Takut Tenggelam Maka Dia Boleh Solat Dalam Kadaan Duduk Dan Dia Tidak Perlu Mengulangi Kembali Solat Jadi Kalau Kita Bapak Sudara Misalnya Lagi Naik Perahu Atau Kapal Laut Mabok Kita Kalau Sambil Berdiri Mabok Kita Puyeng Yaudah Sambil Duduk Kalau Sambil Duduk Dia Mampu Tenggelam Kepalanya Sudah Sambil Duduk Dan Apa Nanti Perlu Diulang Kembali Solat Tersebut Tidak Perlu Diulang Kembali Jadi Tidak Perlu Di Alas Alas Karena Sempit Berdesak Berdesakan Di Dalam Maka Sesungguhnya Dia Harus Mengulang Kembali Solat Karena Itu Jarang Terjadi Jadi Kalau Yang Jarang Terjadi Mesti Diulang Kembali Setiap Yang Bisa Menghilangkan Kehusun Atau Kesempurnaannya Atau Yang Menghasilkan Kesulitan Maka Itu Tidak Perlu Diulang Kembali Jadi Kalau Kita Solat Berdiri Kaga Husu Kita Ya Udah Duduk Atau Kalau Kita Solat Berdiri Nanti Ya Itu Punya Masakot Berat Puyang Pala Ya Naik Kapal Laut Ya Itu Dia Kalau Berdiri Nggak Husu Solatnya Kalau Diberdiri Pala Pusing Nah Itu Silahkan Diduduk Dan Ini Tidak Perlu Diulang Kembali Solat Sudah Wahyial Murad Shadidah Itu Yang Dimaksud Dengan Shadidah Yang Memang Sangat Gawat Saat Itu Maka Itu Boleh Tinggalkan Berdiri Walaupun Dalam Sholat Pardu Diboleh Sambil Duduk Baik Pardunya Pardu Ain Maupun Pardu Kifaya Kalau Pardu Ain Ya Sholat Yang Lima Waktu Kalau Yang Pardu Kifaya Seperti Sholat Apa Sholat Jenazah Jadi Ada Orang Sholat Jenazah Sambil Duduk Boleh Kira-kira Boleh Kalau Dia Kaga Mampu Sambil Berdiri Sambil Duduk Gak Apa Ada Orang Sholat Jenazah Pengen Bangan Sholat Jenazah Diri Gak Mampu Duduk Gak Mampu Sambil Baring Boleh Sambil Berbaring Cuma Kita Belum Lihat Begitu Ntar Takut Salah Lagi Dia Yang Disolatin Seperti Itu Tapi Mampu Ya Itu Gak Tapi Kalau Dia Gak Mampu Boleh Dia Kepengen Mendapatkan Padilah Sholat Jenazah Kan Padilah Sholat Jenazah Gede Banget Bapak Sudara Ya Kata Nabi Satu Kirot Kita Kalau Nyolatin Jenazah Itu Paling Satu Kirot Satu Kirot Itu Satu Istilah Yang Disampaikan Oleh Nabi Sehingga Para Sahabat Pun Gak Paham Satu Kirot Itu Apa Lalu Sahabat Nanya Satu Kirot Itu Apa Rasulullah Digambarkan Oleh Rasulullah Bahwa Satu Kirot Itu Besarnya Seperti Gunung Uhud Itu Jabal Uhud Jabal Uhud Satu Satunya Gunung Yang Ada Di Madinah Itu Dia Enggak Terangkai Dengan Gunung Yang Yang Lain Dia Sendiri Makanya Disebut Jabal Uhud Uhud Dari Kata Ahad Satu Satunya Gunung Yang Lain Itu Nyambung Tapi Ini Gunung Uhud Enggak Sendirian Besar Sekali Nah Itu Jadi Kalau Kita Sholat Jenazah Pahlanya Sama Seperti Besarnya Jabal Uhud Makanya Masya Allah Bapak Sudara Kalau Kita Habis Jolat Jenazah Kalau Disuruh Bawa Pahlanya Dikonkritkan Kekuat Seperti Gunung Uhud Besar Banget Pahlanya Nah Nah Kalau Kita Ada Waktu Kemudian Ikut Serta Dalam Acara Penguburan Kita Ikut Serta Juga Disitu Ikut Hadir Dalam Penguburan Jenazah Tambahin Lagi Satu Kirot Lagi Berarti Dapat Berapa Dapat Dua Kirot Bapak Sudara Dapat Dua Kirot Ya Rabia Karim Itu Pahlanya Besar Sekali Tapi Kadang Kadang Kita Kalau Pahala Banyak Yang Kurang Peduli Habis Sholat Jumat Ada Jenazah Ngasih Tahu Pengurus Masjid Bilang Bapak Sudara Habis Sholat Jumat Jangan Kemana Mana Ada Jenazah Keluarga Mohon Supaya Bapak Sudara Bisa Menyulatkan Jenazah Tersebut Ternyata Itu Yang Pulang Banyakan Yang Pulang Ya Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Banyak Yang Pulang Padahal Sebentar Doang Sholat Jenazah Sholat Jenazah Kan Gampang Iktisar Ringkas Gak Pakai Rukum Gak Pakai Sujud Cuma Takbir Empat Kali Takbir Doang Rapi Udah Ya Allah Pahlanya Gede Bang Coba Kita Tunggu Dulu Saya Sholat Jenazah Dulu Satu Kirot Pahala Kadang-kadang Orang Kurang Ya Termotivasi Tapi Kalau Duit Ya Insya Allah Termotivasi Bapak Sedara Yang Nyolatin Jenazah Entar Laporan Amal Bendahara Masjid Dikasih Satu Orang Seratus Ribu Semuanya Ikut Sholat Jenazah Ya Kemudian Abis Sholat Jenazah Antri Ya Amal Bendahara Dikasih Seratus 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 Itu Begitu Jadi Kalau materi Udah Pokoknya Semuanya Hadir Ngaji Dapet BHS Penuh Ya Itu Begitu Kalau Enggak Dapet Apa-apa Ya Itu Tergantung Kita Ya Begitu Wah Kalau ngaji Disini Insya Allah Dapet Motor Semuanya Ikut Dapet BHS Dapet Tamer Udah Penuh Itu Seperti Itu Tapi Kan Kita Enggak Perlu Yang Begitu Begitu Ya Udah Bismillah Ikhlas Lillahi Ta'ala Pahlanya Besar Banget Kita Hadir Gini Kita Hadir Itu Nilainya Lebih Bagus Daripada Kita Sholat Seribu Rokat Bayangkan Seribu Rokat Coba Nunjuk Siapa Yang Mampu Sholat Seribu Rokat Gak Mampu Kita Seribu Rokat Gak Mampu Ya Makanya Kalau ada Majlis Taklim Kita Ayo Hadir Apabila Kamu Lewat Disitu Ada Taman Sorga Suruh Mampir Ini Kita Lagi Jalan Misalnya Ya Mau Sholat Isya Kebetulan Di Masjid Al-Hidayah Masih Ada Pengajian Duduk Duduk Jangan Pake Sholat Sunnah Jangan Pake Sholat Apa Duduk Kanya Udah Niat Kata Nabi Partau Mampir Para Sahabat Nanya Apa Yang dimaksud Dengan Taman Sorga Itu Rasul Allah Lalu Rasul Jawab Majalis Ilmi Majlis Ilmu Jadi Majlis Ilmu Itu Sama Dibandingkan Rasul Seperti Taman Sorga Ya Ya Rabia Kari Besar Bener Bahkan Ya Hadir Majlis Ilmu Seperti Dan Bahkan Lebih Bagus Daripada Kita Menjenguk Orang Sakit Seribu Orang Orang Sakit Seribu Orang Banyak Kita datangin Satu Satu Itu Masih Lebih Mulia Kita Hadir Majlis Ilmu Kita Kalau Nengokin Orang Sakit Lenggang Enak Gak Gak Enak Kita Nanya Apa Yang Dirasain Kata Dirasain Orang Enggak Bawa Apa Kalau Bawa Jeruk Rasanya Manis Nah Begitu Kita Nengokin Orang Sakit Nanya Yang Dirasain Apa Ya Kaget Bisa Yang Dirasain Orang Kaget Bawa Apa Apa Ante Ya Coba Kalau Ante Bawa Anggur Ya Bawa Jeruk Ada Yang Dirasain Begitu Jadi Kalau Kita Nengok Jenguk Bau Sesuatu Baru Kita Nanya Apa Yang Dirasain Itu Sama Ya Kalau Kita Hadir Majlis Lebih Bagus Daripada Kita Takziah Kepada Seribu Orang Yang Meninggal Dunia Takziah Kepada Seribu Orang Yang Meninggal Dunia Masya Allah Ya Ini Ini Masya Allah Begitu Besar Nilainya Nah Makanya Ayo Kita Istiqomah Ya Walaupun Abis Malu Sampai Isya Selesai Udah Gak Usah Banyak Banyak 30 Menit 40 Menit Selesai Insya Allah Pahlanya Begitu Besar Nah Ini Yang Dimaksud Jadi Ada Yang Terkait Dengan Pardu Ain Ada Yang Terkait Dengan Pardu Kifaya Masuk Di Sholat Yang Dinazalkan Sholat Nazar Itu Jadi Wajib Wal Muadah Sholat Muadah Sholat Yang Diulang Iadah Sholat 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 Anak Anak Sekalipun Tidak Wajib Padanya Niatnya Nah Berbeda Dengan Muadah Sholat Yang Diulang Kembali Seperti itu Saya Kira Cukup Sampai Sini Mengingat Waktu Nanti Baru Kita Lanjutkan Wa Kharaj Bil Fardi Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin Wa Alamin Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum